Itu cacat formil, ya tegasnya memang itu adalah salah kamar. Seharusnya mereka... Terima kasih teman-teman semuanya, terima kasih Pak Hinca, Pak Yusuf, Pak Khotman, Pak Hoce, Pak Maulana, dan teman-teman yang lain ada di sini. Pak Fahri. Saya hanya untuk memperkuat aja apa yang dikatakan oleh Pak Yusuf tadi. Bahwa Pak Yusuf mengatakan dia beroptimis bahwa kita bisa menghancurkan semua serangan-serangan daripada pihak 01 dan 03 dalam permohonannya. Bukan serangan yang lain, ya. Dalam permohonannya. Karena apa? Karena memang secara formal kami melihat bahwa gugatan yang dijukan oleh 01 dan 03 tersebut adalah cacat formil. Cacat formil, cacat forisodural, sehingga karena tidak memenuhi secara formil, maka kami melihat bahwa berpotensi besar bahwa permohonan itu tidak akan dapat diterima. Itu yang paling berdasar. Karena apa? Alasan kami karena bahwa sengketa yang disampaikan sekarang ini sesungguhnya adalah dalil-dalilnya itu mengenai soal proses pelanggaran-pelanggaran di dalam Pemilu. Padahal kalau pelanggaran-pelanggaran di dalam Pemilu itu adalah ranahnya Bawaslu. Yang Bawaslu bisa masuk ke Petitun, bisa masuk ke Makam Agung. Sedangkan yang dimasukkan di dalam Mk ini, ranahnya Mk ini adalah merupakan perselesihan tentang hasil Pemilu. Dan itu tegas diatur di dalam Pasar 476 Undang-Undang Pemilu dan telah diadopsi di dalam Peraturan Akamah Konstitusi tahun 2023. Yang tegas menyatakan bahwa untuk mengajukan permohonan saja, itu di dalam Pemilu itu diatur. Diatur. Apa yang harus dimohonkan? Pokok-pokok permohonan itu jelas diatur di sana adalah harus mengenai tentang perhitungan suara mana yang benar, mana yang tidak benar. Itu saja yang diatur di sana. Petitumnya pun haruslah membatalkan tentang keputusan KPU tentang perhitungan suara. Dan yang benar yang mana? Itu yang sudah limitatif diatur di dalam Pemilu itu. Sedangkan sekarang yang diajukan oleh pemohon adalah pelanggaran-pelanggaran, bansoslah, kecuranganlah, dan sebagainya. Yang itu sama sekali tidak diatur dan tidak masuk dalam proses yang harus ditangani oleh Mk. Itu poinnya. Petitumnya pun mereka mengajukan diskualifikasi. Yang sebenarnya itu juga tidak masuk dalam ranah dari Mk. Sehingga kalau persoalan bukti mungkin kami yakin betul dari segi bukti pun yang dikatakan, dipersoalkan tentang Gibran, mengatakan, dikatakan bahwa tidak memiliki syarat untuk dicalonkan menjadi wakil presiden, itu juga saya kira sudah gampang dipatahkan. Karena bagaimana pun Gibran masuk menjadi calon presiden, itu jelas adalah telah diputuskan dalam keputusan Mk yang sudah final unbinding. Nah, secara logik berpikir juga, bayangkan saja, kita bicara tadi dengan Pak Oje, sudah ada dan mereka ikut di dalam debat. Demat. Sudah ikut dalam debat. Artinya legal standing dari Pak Prabowo kan sudah jelas diapui oleh nomor satu dan nomor tiga. Kalau legal standingnya tidak jelas, bagaimana dia ikut dalam satu debat. Nah, itulah mungkin yang saya sampaikan, hal-hal banyak lagi yang bisa disampaikan oleh teman-teman yang lain. Tapi itulah poin yang paling penting, kami yakin permohonan itu tidak akan diterima karena cacat formil dan tidak berdasar. Terima kasih, teman-teman. Iya, jadi tadi saya sudah katakan itu cacat formil, ya tegasnya memang itu adalah salah kamar. Seharusnya, mereka kalau mempersuapkan tentang itu, tentang proses, ya, pelanggaran-pelanggaran, itu kamarnya adalah di bawah selu, tapi tidak di Mk. Jadi dengan demikian, dengan mereka menajukan ke Mk, tapi dasarnya adalah mengenai pelanggaran-pelanggaran, maka itu adalah salah kamar. Itu tugasnya. Terima kasih.